Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Saya sendiri saja merasakan buruknya polusi yang ada udara di Jakarta Makanya ada anjuran pemerintah untuk adanya penghijauan di beberapa wilayah Bahkan bekerja dari rumah, itu salah satu solusi Tapi solusi yang paling penting saja memang harus pindah ibu kota Karena beban ibu kota sudah semakin berat Makanya kalau menurut saya ini percepat ibu kota yang di Kalimantan Yang kedua memang kerang-kerang yang memang sudah di atas 5 tahun Itu harusnya memang sudah harus di, apa ya Mungkin dievaluasi dulu lah Karena kan asapnya kan terlalu besar Bayangkan ini, Jakarta ini kan dikerumunin Dari Sumatera, dari Pulau Jawa Semua asapnya di Jakarta Jadi Jakarta sendiri yang akan mengalami persoalan besar Terutama masalah sakit Anak-anak kecil itu pasti yang Coba kalian ke rumah sakit Banyak sekali orang yang suka Matuk-patuk di rumah-rumah Makanya untuk supaya mengurangi itu Pemerintah sudah mencana karena 2 bulan Bekerja, terutama pekerja dari Work from home Beba, itu salah satu solusi Tapi solusi lain mungkin Penginjauan lagi, kita ruang hijau di Jakarta lagi lah Supaya mungkin CO2-nya diserap oleh O2 Banyak hubungan lagi harus ditunggu Karena kalau tidak Ini bukan hanya nanti masalah evolusi Ya udahlah Ini masalah kesihatan Nanti lari ke masalah sosial Setelah lari ke sosial Ini akan arahnya kayak masalah ketenangan kerjaan Karena orang itu tidak bisa kerja Ya kan? Kemana-mana takutkan orang sakitnya Jadi kalau saran saya Mungkin dengan adanya Istana yang baru Jadi berjumpa Supaya Mungkin sekitar perubahan Bahkan perjumpaan orang akan moving Misalnya dengan keterangan jumpas yang berkurang Semua bebannya juga berkurang Karena kalau ruang hijau itu Salah satu solusi cepat Tapi mau tanam dimana juga Sebanyak itu Ini juga solusi Apakah diwajikan Di rumah harus menanam pohon Bisa saja Itu supaya Polusi di Jakarta Minimal Minimal itu kembali Ke nomor sekitar Karena Indonesia Nomor dua di dunia Dan nomor satu di Republik Indonesia Kebanyakan Jadi kita yang tinggal di Jakarta Ya bisa merasa ke saya Tadi lihat Juga rasa Kayak Kayak ada kabut awan Parahal itu polusi Karena pulau Jawa semua Asapnya Itu mumpulnya di Jakarta Karena semua truk-truk Kumpul dari sana Truk-truk keputul dari Jawa Dari Sumatera Mumpul di Jakarta Gimana caranya Sekarang orang suruh kerjaan Itu hanya motor Mobil-mobil biasa Lalu truk-truk yang dari luar Yang masuk ke sini Serius tau juga Ekonomi bisa mencegah cuma Ada solusi yang taktis Dan strategis Menyelesaikan makanan Polusi Jawa Salah satu wacana gubernur Juga Empat in one Bang Kan dulu kan Two in one Zaman dulu Sekarang empat in one Jadi satu mobil itu Beri sifat orang Demi mengurangi orang Orang Menggunakan kendaraan Setuju juga gak bang Kalau berusaha itu Bukan solusi juga Itu kan bagi orang kaya Bisa beli mobil Bisa ini Ya kalau gak bagaimana Orang kalau dirumah Dua orang Masa tambah lagi Dua orang dari mana Karena juga Aku cakap Solusi yang wajar-wajar saja Seperti Pegi Jawa Ya kan Yang kedua Bekerja dari rumah Yang ketiga Kalau mau setrak-trak itu Dari pulau Jawa Bisnis dari pulau Jawa Dari Sumatera itu Itu yang harus dikurangi Agi presa Emisinya Karena itu Asapnya kan luar biasa Dan mumpulnya di Jakarta Dibuang dari luar Dari Pelabuhan Merang Dari pulau Jawa Semuanya mumpul di Jakarta Lupanya Yang mana itu Jakarta yang kecil Begini Udaranya Pasti kita pekat Dan akhirnya Menimbulkan sakit-penyakit Ini semua itu Sekarang Banyak orang Orang-orang Banyak mengalami Seberapa besar Faktor kendaraan Di Jakarta Khususnya Menjadi pengaruh besar Polusi udara Karena kita melihat Banyak sekali Sudah kendaraan Di Ibu kota ini Karena kita tidak ada Batasan Lalu 5 tahun Sudah biasa Sudah diberikan Kita turun sampai 12 tahun Semua orang Punya kendaraan Punya Mobil sampai 12 tahun Tidak masalah Empty Sudah diurup Jadi yang harus dibatasi Kederaan Supaya Salah satu solusi adalah Kederaan Dibatasi Yang kedua Bus public Bus publicnya Ditingkatkan Artinya Masyarakat harus menggunakan Bus-bus yang disiapin Artinya Supaya mengurangi Bus salah satunya itu Kederaan mungkin Dipurangi Tapi busnya Yang di Bus publicnya Yang ditambahkan Atau mungkin dengan sepeda motor Sepeda ke dayung Mengurangi Ke Apa namanya Ke perusahaan Kalau dekatin Bang apa yang salah sih bang Kita kan ini juga di Jakarta Banyak juga Warga-warga pekerja Menaiki transportasi umum Busway dan segala macem Tapi masih tetap Nggak ini bang ya Mengurangi Polisi itu sendiri bang Bagaimana Kan penurut Jakarta Cukup banyak Kalau siang Kalau siang itu 12 juta Kalau malam Kalau lebih 8 juta Lu bayangnya itu 200 juta orang yang Bawa motor Keneran Berapa juga Masih tetap Walau Naik kenderaan Tapi kan orang kaya Di Jakarta Banyak Oh iya bisa 2-3 Pertima Membantunya Bawa mobil Semor Bawa mobil Di mana Jadi Salah satu Cara Yang pertama Ruang hija Yang kedua Kenderaan Itu harus Dikurangi Terutama Kenderaan Di 105 tahun Yang sudah Mulai Asap Yang ketiga Terk-terk Di pulau Jawa Balik Jadi harus Dikurangi Datanya Malam hari Supaya Mengurangi Bisnis Yang hari Itu salah satu Solusi Jadi seluruh Tengg malam hari Kalau kenderaan Umum itu Disiang hari Jadi minimal Kalau WFA Itu tetap Dilaksanakan Di 2 juta 2 bulan Karena kalau Kedua Operasional Pemerintah Terus Macai Terus Damai Terus Pand bullshit S Kemoking